Intro Namo Tassa Bhagavata Arahata Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavata Arahata Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavata Arahata Sama Sambuddhasa Namo Buddhaya Pemirsa TVRI khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada Kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis Bersama saya Sanya Novyantikorin Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Dharma Yatra Kita akan berbincang mengenai tema tersebut dengan Dan Narasumber seorang guru agama Buddha di kota Gorontalo Beliau adalah Bapak Waluyo Dwi Asmoro Namo Buddhaya Pak Guru Namo Buddhaya Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Sangat luar biasa Iya berdasarkan dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang Dharma Yatra Apa sih Dharma Yatra itu Pak Guru? Iya Dharma itu sebenarnya adalah kebenaran Yatra itu sebenarnya adalah tempat Jadi sebagai umat Buddha kita ini bisa melakukan kunjungan ke tempat-tempat Yaitu peninggalan atau yang berhubungan dengan Sang Buddha atau Dhamanya Jadi Dhamayatra itu bisa dikatakan sebagai kita kegiatan religi ke tempat-tempat Di mana ada Buddha yang pernah di India seperti itu Nah Dhamayatra juga bisa juga selain di India juga Nah kalau di India itu adalah yang berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha Yaitu Dhamma yang pernah Sang Buddha ajarkan di sana Nah di Indonesia juga kita bisa mengunjungi tempat-tempat seperti Dhamayatra juga Contohnya yaitu seperti ke Candi-Candi Buddhis Candi-Candi Buddhis itu yang berhubungan dengan Dharma juga Karena kehidupan di situ juga pernah ada Dharma atau ajaran Sang Buddha yang berkembang Jadi kita bisa mengunjungi ke tempat-tempat yang dianggap sebagai peninggalan dari Dharma atau Sang Buddha itu sendiri Nah sedangkan kalau kita yang berada di Gorontalo misalkan dekat Bagaimana kita bisa mengunjungi ke tempat Dhamma yang berhubungan dengan Dhamma Atau yaitu tempat Dhamma-Dhamma begitu ya Seperti ke Wihara Nah ke Wihara kita juga bisa sebelum kita yang jauh ke tempat seperti yang di peninggalan Sang Buddha Pernah jejaknya di India Kita awali dulu dari tempat yang dekat dulu Contohnya kalau sekarang di Wihara ini Atau yang berada di kota Gorontalo Jadi kita sebagai siswa dari Sang Buddha Kita bisa melakukan kejahatan Dhamma atau religi ini ke tempat seperti Wihara Begini yang berhubungan dengan Dhamma Jadi Dhamma yaitu adalah Dhamma tempat yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha Kalau yang pertama kita kunjungi harus dari dekat diri kita dulu sendiri Berarti berhubungan dengan ritual atau kegiatan-kegiatan keagamaan Nah bagaimana awal diadakannya kegiatan Dhamma yaitra ini Nah Dhamma yaitra ini ada kegiatan dalam Maha Parinibbana Sutta Yang pernah Sang Buddha berikan atau ajarkan kepada Ananda Ananda pernah bertanya Setelah Sang Buddha Parinibbana tempat atau untuk bisa mengenang dengan Sang Buddha ini apa saja Nah akhirnya Sang Buddha memberikan suatu pesan kepada yang Arya Ananda ini Yang pada saat itu yang di dekatnya sebelum mencapai Parinibbana atau Maha Parinibbana Dan tercatat di dalam Maha Parinibbana Sutta Nah Buddha mengatakan Ananda ada empat tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat bisa mengenang Sang Buddha Nah bila tempat ini kamu kunjungi ataupun siswa Buddha Biku, bikuni, kemudian samanera, samaneri, kemudian upasaka, upasika Dengan penuh keyakinan maka hidup dia setelah meninggal akan lahir di alam bahagia Apa saja empat itu yang harus dikenang Nah yang pertama adalah Taman Lumbini Nah dimana Taman Lumbini itu adalah tempat kelahiran dari Pangeran Sidarta Kemudian tempat dimana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna Nah seperti Budgaya Kemudian Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma Nah itu adalah Taman Rusai Sipatan dan keempat adalah Parinibbana Jadi Buddha memberikan tentang kegiatan atau tempat ini yang berhubungan bahwa Jika kelak nanti kita sudah atau Buddha ini sudah tidak ada Tempat-tempat ini yang harus dikunjungi Jadi dijadikan tempat untuk mengingat Mengingat kebesaran keagungan dari Sang Buddha itu sendiri Kita bisa datang ke sana Jadi yang intinya bahwa pertama kita harus melihat bahwa ritual itu Apa yang akan kita lakukan di sana Nah misalkan pada saat datang Datang di tempat inilah Ini pernah ada Pernah terjadi Pernah lahir Sang Buddha di Taman Lumbini Jadi penuh dengan keyakinan Kita suatu umat Buddha Atau siswa Buddha mengadakan seperti ritual begitu ya Tapi dikatakan adalah Bisa meditasi Bisa baca parita Jadi kita kegiatan-kegiatan Yang selama kita mengunjungi tempat-tempat Yang suci itu Itulah dilakukan sebagai tempat-tempat yang harus kita lakukan sebagai tempat ritual di situ itu Begitu Nol Iya Saat kita melakukan Dharma Yatra itu Apakah harus bersama dengan para Biku atau bagaimana? Nah ini sesuai dengan keyakinan agama Buddha ya Nah kenapa ada seorang yang melakukan pergidah Mayata itu harus seorang dengan Biku? Nah tidak juga harus dengan seorang Biku Kita juga sendiri, kita dengan keluarga Dengan siapa saja Bukan hanya dengan Biku Kita bisa datang ke tempat-tempat Dharma Yatra Nah intinya sekarang kita sesuai dengan Mahaparin Ibn Asyuta itu adalah harus datang ke India Dimana tempat-tempat Sang Buddha pernah ada Jadi kita kesana sendiri Contohnya misalkan saya Saya kalau memang mampu Saya memang ada uang juga Saya bisa kesana Dengan sendiri atau dengan keluarga atau dengan para Biku Jadi tidak harus dengan para Biku Dengan penuh keyakinan Dengan penuh keyakinan kepada Sang Buddha Aku ingin bertekad datang kesana Bukan harus menunggu Saya nanti harus bersama Biku Saya harus dengan orang yang sudah pernah atau pernah menjadi seorang Biku kesanda Jadi kita sendiri Yang penting atas dasar keyakinan kita Kalau kita saja misalkan di Gorontalo sini Sudah punya keyakinan Kita akan mendatangi tempat seperti Bihara ini Nah kita sudah ingin bertemu dulu Di sini ada Sang Buddha Contohnya ini Sang Buddha ada Arca Ini juga kita lihat Oh iya ini Buddha Saya juga harus datang ke Bihara Apakah saya perlu ada Biku Tidak tahu Nah jangan dengan keyakinan sendiri Saya datang Datang bersujud Yakin bahwa Buddha juga pernah ada Ini adalah Arca Buddha Simbol dari pernah hadirnya Buddha di dunia ini Simbol dari orang yang suci Orang yang telah mencapai penerangan sempurna Jadi datang dengan kemauan keyakinan sendiri Bukan dengan harus ada dengan orang lain Nah kalau kita berkeyakinan harus dengan seorang Biku Berarti kita datang Damai Yatra itu atas kemauan siapa Berarti bukan kemauan kita sendiri Dengan kemauan kita sendiri itulah keyakinan yang sangat luar biasa Berbeda dengan nanti ada orang yang mengajak Tapi harus dengan batin Dengan jasmani Dengan ucapan keyakinan tekat semangat sendiri kita Jadi kalau kita mau melakukan Damai Yatra di tempat-tempat peninggalan Sang Buddha itu Pertama adalah keyakinan dulu Nah kalau memang kita tidak berani ke sana sendiri Ke India kita datang ke tempat di mana Sang Buddha pernah lahir Yaitu Taman Lumini Disitulah Sang Buddha lahir Kadang orang mendengar cerita-cerita yang tidak baik Kenapa? Oh di India itu tidak bagus Maka orang ini kalau kurang keyakinan Dia tidak akan ke sana Tapi kalau dia dengan keyakinan yang penuh Saya memang mau ke sana Saya mau Damai Yatra Saya tidak harus menunggu orang lain Saya dengan si sendiri Kalau zaman sekarang Aman Misalkan gitu ya Bisa beli tiket secara online Bisa lihat dengan map juga Bisa baca-baca dari internet Jadi kita Kalau memang ada keinginan Berani sendiri Contohnya saja apa? Orang-orang luar negeri Novi juga pernah bertemu dengan Orang luar negeri yang datang ke Gorontalo Kamu coba lihat Dia jalan sendiri Berani Itu karena kemauan sendiri Dia oh saya mau jalan Jemikin juga saya Kalau mau punya tekad yang kuat Saya mau ke India Kenapa aku harus dengan seorang biku Nah kalau memang Biku memang mau ikut Kita juga ada Itu juga tidak apa Karena apa? Seorang biku itu akan membimbing kita Contohnya kalau di Gorontalo Pernah Adakan Damai Yatra ke India Nah Ada bante disini Nah bantainya juga dibawa Nah itu Pada saat di Taman Dumbini Pada saat di tempat-tempat itu Bante akan memberikan wejangan Karena umatnya mungkin belum Mengerti juga Belum bisa paham juga Nah bisa membimbing Nah kalau kita Tanpa seorang biku Kita juga tanya dua Sama orang yang lebih tahu juga Kita harus Bisa jalan ke sana sendiri Tanpa seorang biku Jadi begitu Dan jika kita berdamai Yatra Ke empat tempat tadi Yang sudah dijelaskan Nah Apa kegiatan apa Yang harus kita lakukan? Apakah meditasi kah? Atau apa? Ya Ini Kita sebagai siswa Buddha Sama dengan pada saat kita Kegiatan datang ke wihara sini Apa yang kita lakukan di wihara ini Saat bertemu dengan Sang Buddha? Kita lihat Saat baru datang Kita sudah namaskara Sujud Ya tak? Nah memberikan penghormatan Kepada Sang Buddha Nanti kita awali disini dulu Oh iya saya disini juga bisa Namaskara Pertama saya datang disana Juga begitu Saya namaskara dulu Ingat sama Buddha Bisa mengulang baru Mau sujud itu ingat Karena itulah Sang Buddha Beliau yang mahasuci Yang telah mencapai penerangan sempurna Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya Sempurna menempuh jalan ke nibana Pengetahu sekenap alam Pembimbing manusia yang tiada taranya Guru Para dewa dan manusia Yang sadar Yang patut Yang berberkah Yang dimulakan Jadi kita Pertama sudah merasa Hormat Keyakinan kita Jadi kegiatan Yang pertama Namaskara dulu Karena kita baru disitu Jangan sampai Baru datang Dudah Punya niat Di Gorontalo Punya niat Misalkan kesini Disana cuma Bahasa Elfi Bahasa Elfi Bahasa Elfi Tapi tanpa penghormatan itu Berarti kita belum Punya keyakinannya Tapi kita lakukan kegiatan dulu Pertama Namaskara Setelah itu kita merenung ulang Ke sifat-sifat luhur Sang Buddha itu tadi Kita lihat Oh disini loh Sang Buddha pernah lahir Saya menghormat Sang Bhagawa Saya dengan penuh sukacita Kemudian bisa juga disitu Baca parita Ulang Atau kita lihat setelah Namaskara Kita pradaksina dulu Kita kelilingi itu Objek itu Selama misalkan salah satunya Tempat-tempat suci Seperti Taman Lumi Kita keliling Kita hormat Dengan sikap Anjali Kita hormat Dengan merenungkan sifat Buddha Kita ulang terus begitu Itu yang pertama kita lakukan Nah setelah itu Setelah kita juga bisa memuja Memberikan persembahan Kalau ada disitu Bisa ada beli bunga Atau apa Kita persembahkan disitu Kita hormat Nah kemudian Kita duduk Bisa Baca parita Bisa Meditasi Merenung sifat Buddha Disitu Sampai nanti Misalkan waktu disitu Berapa Jam atau apa Kalau kita Datanya misalkan Empat tempat Disitu Berapa Berapa jam ya saya duduk disitu Berapa jam ya saya harus Nah kita Kita lihat Oh iya Jam segini Sekini Aku harus lakukan ini Jadi Kita lakukan Sampai nanti Selesai Besok pagi pun Kita juga akan Lakukan sama Bisa Baca parita disitu Meditasi Jadi Mengenang Keluhuran-keluhuran Dari Sang Buddha Pada saat Tempat Tempat Suci Seperti Apakah Kalau kita Berdamai Yatra itu Hanya bisa Di empat tempat Itu Atau Misalnya nih Rezeki kita Bisanya hanya Di sekitar Indonesia Apakah kita bisa Contohnya Seperti Candi Atau Candi-candi Peninggalan Agama Buddha Tapi Kita tahan dulu Nanti dijawab sebentar Dan Pemirsa Kita akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Tetaplah di Hikmah Buddhis Pemirsa Kembali lagi Dalam acara Hikmah Buddhis Dan masih dengan Tema yang sama Yaitu Dhamma Yatra Nah Tadi saya sempat Bertanya nih Pak Tentang Apakah kita Hanya bisa Mengunjungi Empat tempat itu Jika kita Memiliki rezeki Yang hanya Bisa kita Berkunjung Hanya di Sekitar Di Indonesia lah Seperti di Candi-candi Peninggalan Buddhis Apakah bisa Ya Nah Dhamma Yatra Itu bisa Kekiatan yang Dilakukan Dimanapun Ada tempat Yang dijadikan Tentang Ajaran Sang Buddha Atau Dhamma Itu Dhamma Itu adalah Kebenaran Jadi Kalau kita Memang Mampunya Di Indonesia Ya kita bisa Bisa Datang di Indonesia Contohnya Sekarang ada Kekiatan Dhamma Yatra Yang bisa kita Lakukan di Candi-Candi Seperti Candi Borobudu Cari Borobudu Itu kan juga Peninggalan Sejarah Agama Buddha Nah disitu juga Pernah Agama Buddha Berkembang Jadi pernah Ada di Indonesia Juga Ajaran Kebenaran Ini Jadi kita bisa Datang ke situ Misalkan kita Mampunya sampai disitu Ya kita Keyakinan bahwa Oh disini Tempat Ajaran Sang Buddha Pernah Berkembang Disini tempat Sang Buddha Juga pernah Misalkan Ajarannya ini Adalah Dipraktekan oleh Umat Atau Warga Yang ada Di sekitarnya Sehingga terjadilah Bentuk Bangunan Seperti ini Sangat luar biasa Bangunan Seperti Candi ini Kan langka Juga Tidak Tidak Di semua Negara Juga ada Apalagi Ini yang berhubungan Dengan Ajaran Sang Buddha Jadi kita bisa Karena Kita sebagai Siswa Buddha Dimanapun Ada peninggalan Dimanapun Ada jejak Dari acara Ajaran Sang Buddha Kita patut Mendatangi Dan bisa Memberikan Penghormatan Di tempat Seperti itu Kita tidak Jauh saja Sampai di Indonesia Dulu Kita disini Contohnya Di Kuruntalo Arca Ini juga Sebenarnya Sangat luar biasa Jika kita bisa Buat sebagai Tempat Dama Yatra Juga Arca Arca Buddha Yang ada di Kuruntalo Ini saja Memiliki sejarah Yang sangat luar biasa Bagaimana Proses Pembuatannya Bagaimana Sampai bisa Datang ke Indonesia Kejadian Seperti apa Juga bisa Kita jadikan Tempat Sebagai Dama Yatra Karena Tidak gampang Juga mendatangkan Arca Buddha Ini dari Thailand Jadi Sekarang sudah ada Disini Arca yang sangat Luar biasa Ini kita juga bisa Sebagai orang Yang di Kuruntalo Sajang Kita tidak mampu Keluar daerah Dari Kuruntalo Kita datang Ke wihara ini Sebagai tempat Dama Yatra Jadi kalau kita Jadi kalau kita Punya keyakinan Dari rumah Kita yakin Kepada Sang Buddha Saya tidak Mampu Pergi Dama Yatra Ke India Saya tidak Mampu Pergi Dama Yatra Ke Candi Borobudur Atau Candi-Candi Yang berada Di Jawa Saya mau Yakin Bertemu dengan Sang Buddha Di wihara Sini saja Kita datang Praktek disini Kita menghormat Kita kalau di rumah Ada persembahan apa Ada bunga Kita bawa bunga Dari rumah Ada buah Kita bawa buah Dari rumah Sebagai wujud Bakti kita Kepada Sang Buddha Kita Dama Yatra Ketempat Wihara Jadi ini Diawali Dengan yang dekat dulu Baru kita tingkatkan Keyakinan yang lebih Ke tempat Tempat gila Jika ada Rezeki yang Ada Contohnya Seperti saya Saya kan juga Belum mampu Datang ke India India juga Ke Candi Borobudur itu Karena dulu Juga pernah Hanya Karena saya Berada di Malang Saya bisa naik bis Ke Jogja Jadi ada Keyakinan Kesana Tapi setelah Saya sudah Di Gorontalo Saya juga Belum bisa Mampu lagi Balik ke Jogja Jadi Saya yakin Tempat Dama Yatra Di sini Di wihara Ini Ada Arca Yang sangat Luar biasa Bukan berarti Saya menyembah Sama Arca Tapi saya Menghormati Arca ini Sebagai bakti Saya Saya datang Bersujud Saya jika Ada Sesuatu Di rumah Saya bisa Memberikan Penghormatan Dan Bisa dilakukan Setiap Hari pun Juga bisa Ini wujud Sebagai kegiatan Yang harus kita Lakukan Tidak Tidak Jauh Dari Gorontalo Jadi Bisa Dimanapun Tadi Pak Guru Sempat Bilang Mengenai Pradaksina Apakah Di wihara Contohnya Di wihara Di sini Apakah Kita bisa Melakukan Pradaksina Kita Lihat dulu Pengertian Dari Pradaksina Pradaksina Itu adalah Menghormat Mengelilingi Objek Sebanyak Tiga Kali Dengan Sikap Anjali Dengan Memusatkan Kepada Buddha Di sini Apa Bisa Bisa Ini Kita bisa Jalan Ke belakang Kelilingi Kalau Lebih dari Luar Kita juga Bisa Jalan Nah Di sini Bisa Contohnya Di sini Tiga Kali Misalkan Kita Pradaksina Bawa Bunga Dari rumah Atau Dupa Atau Apa Keliling Searah Carung Jam Kita Ulang Sampai Tiga Kali Selesai Lagi Duduk Di sini Baca Partai Lagi Juga Bisa Kita Meditasi Juga Bisa Jadi Kita Mulai Dari Dari Dekat Ini Nah Nanti Kalau Kita Sudah Ada Misalkan Mampu Kita Sudah Terbiasa Oh Ya Ini Tempat Suci Di Sana Pasti Juga Ada Tempat Seperti Itu Contohnya Sekarang Jika Kita Lihat Taman Lumbu Ini Juga Sudah Dibangun Wihara Di Budagaya Juga Sudah Ada Pagoda Misalkan Seperti Wihara Yang Dibud Gaya Itu Kemudian Taman Rusa Juga Ada Misalkan Pilarnya Di Situ Dan Juga Di Parinibana Kita Melakukan Kegiatan Seperti Ini Jadi Kita Selama Di Sana Kita Lakukan Apa Yang Pernah Lakukan Kita Disini Jadi Dilakukan Kita Pradaksina Seperti Ini Jadi Misalkan Disini Tidak Harus Dengan Seorang Biku Juga Seperti Tadi Kita Sendiri Tapi Kan Kita Kadang Cuma Hormat Namaskara Karena Kita Tahu Bahwa Menghormat Dalam Aga Muda Cuma Namaskara Padahal Ada Namaskara Ada Pradaksina Juga Ada Yang Utana Juga Ada Samicikama Juga Jadi Kita Mau Pilih Yang Mata Jadi Kita Bisa Seperti Kalau Disini Misalkan Novi Sendiri Boleh Datang Dari Rumah Eh Pikiran Saya Sedang Kacau Batin Saya Tidak Tenang Saya Mau Pradaksina Kepada Sang Buddha Supaya Batin Saya Lebih Tenang Boleh Jalan Kesini Sudah Bersih Bersih Pakaian Bersih Badan Bersih Mandi Rapi Pokoknya Yang Sudah Bersih Sama Baru Sikap Anjali Mengelilingi Sini Walaupun Sendiri Boleh Bukan Harus Menunggu Orang Lain Jadi Kita Dengan Keyakinan Kepada Sang Buddha Kita Melakukan Pradaksina Wihara Tidak Bisa Pak Guru Seperti Ada Di Kelilingi Rumah Ya Tidak Usah Kepada Raksina Kenapa Harus Kepada Raksina Boleh Kena Maskara Yang Apa Jadi Sesuai Situasi Dan Kondisi Itu Kalau Memang Bisa Boleh Dilakukan Di Wihara Wihara Yang Lain Pun Kalau Memang Sudah Dianggap Itu Sudah Memang Layak Seperti Ada Kalau Dibilang Religi Sakral Ada Bisa Bisa Dilakukan Kan Banyak Bukan Hanya Di Wihara Di Gorontalo Bisa Wihara Di Negara Lain Sampai Wihara Negara Lain Yang Bukan Di India Juga Di Negara Lain Atau Di Indonesia Yang Dianggap Sebagai Tempat Religi Yang Dengan Situasi Ajaran Sang Buddha Rame Juga Orang Juga Sering Berkunjung Contohnya Salah Satu Adalah Seperti Saya Datang Ke Thailand Di Thailand Itu Kan Bukan Juga Harus Dengan Di Taman Lumpini Tapi Disitu Ada Wihara Yang Terkenal Ada Biku Yang Disitu Terkenal Akhirnya Apa Rame Sekali Wiharanya Akhirnya Datang Saya Juga Datang Keliling Pradaksina Nama Sekara Menghormat Berdana Bisa Seperti Itu Kalau Wihara Dianggap Sebagai Tempat Religi Yang Seperti Itu Nah Salah Satunya Sekarang Mari Kita Awali Di Kuruntalo Ini Kita Awali Kita Pradaksina Juga Latihan Pak Pak Seperti Apa Pradaksina Nah Seperti Kita Menghormati Orang Menghormati Orang Kalau kita Berdiri Juga Bisa Zaman Sang Buddha Pada Saat Sang Buddha Masih Hidup Siswa Yang Mau Menghormat Keliling Dulu Juga Mengelilingi Akhirnya Sekarang Dipakai Ya Nah Mengelilingi Sampai Baru Setelah Itu Selesai Duduk Di Sebelah Yang Mana Yang Patut Bukan Membelakang Tapi Di Depannya Misalnya Sebelah Kiri Atau Kita Tetap Menghormati Sang Buddha Sama Dengan Sang Buddha Sekarang Begini Oh Saya Datang Kewiara Mau Memberikan Penghormatan Pradaksina Jadi Saya Datang Langsung Berdiri Bawa Bunga Keliling Nah Setelah Itu Duduk Di Sebelah Ini Yang Patut Baru Memberikan Penghormatan Sama Dengan Zaman Sang Buddha Sang Buddha Masih Hidup Ada Umat Yang Datang Dia Hormat Dulu Ter Keliling Tiga Kali Nah Setelah Itu Duduk Langsung Bicara Pantai Begitu Jadi Begitu Sampai Sekarang Masih Dipakai Tradisi Pradaksina Seperti Saya Kembali Ke Pembahasan Mengenai Tentang Empat Tempat Yang Harus Kita Kunjungi Untuk Berdama Yatra Nah Apa Yang Terjadi Di Empat Tempat Itu Sehingga Kita Harus Datang Untuk Berdama Yatra Di Sana Tentang Tempat Tempat Dama Yatra Pertama Taman Lumbini Di Taman Lumbini Ini Ini Tempat Peristiwa Pertama Kali Munculnya Bakal Buddha Atau Calon Buddha Atau Bodhisattva Nah Di Taman Lumbini Inilah Ratu Maha Maya Melahirkan Bodhisattva Atau Bakal Buddha Yang diberi Nama Nanti Seorang Pangeran Siddhartha Di Kejadian Itulah Inilah Tempat Pertama Buddha Muncul Tempat Pertama Bakal Buddha Ada Di Dunia Ini Kita Harus Hormati Disini Karena Tempat Disini Bukan Tempat Sembarangan Jadi Ada Kejadian Ini Karena Kejadian Ini Sudah Terjadi Jadi Disitu Adalah Keajaiban Bakal Bakal Budha Budha Lahir Dengan Pada Saat Itu Posisi Ibunya Dalam Keadaan Berdiri Kemudian Beda Dengan Ibu Ibu Yang Lain Kalau Ibu Ibu Yang Lain Itu Bisa Merasakan Kesakitan Ata Tapi Ratu Mahamaya Tidak Merasakan Kesakitan Yang Dilahirkan Ada Seorang Bakal Budha Luar Biasa Luar Biasa Keajaiban Yang Ada Disitu Kemudian Pada Saat Lahir Ibu Tanpa Merasa Kesakitan Tanpa Keluar Kotoran Seorang Bayi Sudah Lahir Sampai Berjalan Tujuh Langkah Di atas Tujuh Kuntum Bunga Terate Dan Tidak Menginjak Tanah Karena Ada Para Dewa Yang Sudah Memberikan Jala Emas Disitu Supaya Tidak Menginjak Tanah Selesai Berjalan Tujuh Langkah Bisa Berbicara Mengatakan Bahwa Akulah Yang Tertua Akulah Terakung Akulah Yang Tertinggi Inilah Kelahiranku Yang Terakhir Sampai Bisa Mengucapkan Itu Jadi Kita Sebagai Siswa Budha Mengingat Kejadian Itu Kalau Orang Lain Tidak Mungkin Percaya Masa Seorang Bayi Bisa Jarang Masa Seorang Ibu Bisa Melahirkan Berdiri Itu Kalau Orang Yang Tidak Pernah Belajar Tentang Hal Seperti Itu Karena Kita Sebagai Agam Bisa Kenapa Karena Jasa Jasa Kebajikan Beliau Ini Dibuat Bukan Satu Kelahiran Ini Tapi Selama Beliau Bertekad Empat Asan Keah Seratus Ribu Kapa Beliau Berbuat Kebaikan Beri Berdana Mencempurahkan Parametana Kejadian Seperti Ini Kita Ingat Di Taman Lumbini Kita Tahu Maka Kita Hormat Disitu Buddha Pernah Muncul Disini Aku Bersyukur Sekarang Bisa Mengenal Ajaran Sang Buddha Sang Buddha Pernah Ada Disini Dihormati Dengan Sukacita Para Dewa Senang Menyambut Kehadiran Beliau Banyak Yang Merasa Sedih Hilang Pada Saat Itu Banyak Makhluk Yang Tidak Bisa Bicara Pada Saat Buddha Lahir Itu Bisa Berbicara Jadi Kita Kejadian Kejadian Kita Ingat Ingat Disitu Yang Pertama Itu Secara Singkatnya Di Taman Lumbini Kejadian Seperti Itu Jadi Kita Ingat Kejadian Itu Kejadian Seperti Itu Makanya Kita Harus Datang Ketempat Seperti Taman Lumbini Pak Nanti Kita Tahan Dulu Nanti Kita Lanjutkan Dan Pemirsa TVRI Kita Akan Kembali Setelah Jeda Iklan Berikut Ini Tetaplah Di Hikmah Buddhis Kembali Lagi Dalam Acara Hikmah Buddhis Dan Masih Dengan Tema Yang Sama Yaitu Dhamma Yatra Dan Dengan Narasumber Yang Sama Yaitu Pak Waluyo Nah Tadi Kita Sempat Terpotong Mengenai Pembahasan Tentang Empat Tempat Yang Kita Harus Kunjungi Untuk Berdama Yatra Tadi Pak Pak Guru Sudah Menjelaskan Yang Pertama Yaitu Taman Lumini Bisa Dilanjutkan Yang Kedua Dan Yang Sampai Keempat Tadi Kita Sudah Tentang Taman Lumini Ada Kejadian Kelahirannya Sekarang Kita Mengapa Ketempat Yang Kedua Yaitu Tempat Kejadiannya Adalah Saat Sang Buddha Mencapai Penerangan Sempunan Atau Pangerang Sedata Menjadi Buddha Nah Di tempat Ini Ada Namanya Budgaya Nah Budgaya Ini Atau Budgaya Ini Atau Hutan Gaya Di bawah Pohon Bodhi Inilah Kita Datang Kesana Peristiwa Apa Yang Terjadi Disitu Kita Lihat Kita Kenang Lagi Dengan Sifat Sang Buddha Bahwa Buddha Menjadi Atau Mencapai Penerangan Sempurna Disini Tidak Gampang Beliau Pada Saat Itu Sampai Enam Tahun Bertapa Dikatakan Sebagai Menyiksa Diri Mengapa Beliau Sampai Enam Tahun Ada Sebab Karena Pada Saat Kelahiran Pada Zaman Buddha Kasapa Buddha Kutama Ini Pernah Pada Saat Jadi Bursyata Mengatakan Pada Buddha Kasapa Dia Cuma Bilang Masa Petapa Kundul Ini Mencapai Penerangan Sempurna Kan Penerangan Sempurna Ini Langka Cuma Mengatakan Itu Beliau Punya Hutang Karma Yang Harus Dibayar Pada Saat Kejadian Sebelum Mencapai Penerangan Sempurna Harus Enam Tahun Lamanya Hanya Karena Mengucapkan Kata Yang Tidak Bagus Atau Tidak Baik Kepada Seorang Buddha Dengan Itulah Belum Enam Tahun Kalau Buddha Yang Lain Yang Sebelum Jadi Buddha Kasapa Mungkin Hanya Hitungan Berapa Hari Tapi Karena Buddha Gautama Bisa Sampai Enam Tahun Karena Sebab Buat Karma Buru Kita Ingat Disini Buddha Dengan Susah Payah Mencapai Penerangan Sempurna Mencari Obat Untuk Mengatasi Usia Tua Sakit Dan Mati Dan Ditemukan Untuk Menyembuhkan Kepada Semua Makhluk Merenung Di Bawah Pohon Bodhi Ini Dewa Marah Yang Bakal Buddha Juga Yang Iri Hati Yang Selalu Mengganggu Bakal Buddha Bodhisatwa Gautama Ini Sampai Menyerang Sampai Memberikan Senjatanya Sampai Dengan Gajah Dengan Apa Semua Ingin Mengusir Sang Bodhisatta Untuk Supaya Tidak Menjadi Buddha Dengan Kekuatan Paramita Buddha Bisa Mengalahkan Marah Ini Dan Sampai Buddha Bisa Menembus Penerangan Sempurna Bisa Menguasai Abinya Sampai Orang Makhluk Lain Malaupun Tidak Bisa Dan Disinilah Saya Menghormat Sang Buddha Jadi Kejadian Ini Kita Ingat Ternyata Buddha Sangat Luar Biasa Di bawah Pohon Bodhi Ini Kita Lihat Misalkan Pohon Bodhinya Disana Atau Budhaya Itu Kita Hormati Kita Lakukan Perlaksinan Juga Ingat Kejadian Disitu Peristiwa Itu Kita Akan Merasa Kagum Merasa Yakin Buddha Pernah Hadir Disini Akhirnya Kita Ulang Sifat Sifat Luar Buddha Disitu Juga Karena Itulah Kejadian Kejadian Itu Kita Bisa Mengingatkan Buddha Mengalahkan Marah Bukan Dengan Kekerasan Buddha Mengalahkan Marah Bukan Cara Dengan Perang Tapi Dengan Paramita Beliau Dengan Cinta Kasih Beliau Jadi Sekarang Kita Bisa Praktekan Saya Juga Harus Tiru Sifat Luhurnya Buddha Menghadapi Sesuatu Bukan Harus Dengan Kekerasan Tapi Dengan Kedamaian Itu Yang Tentang Buddha Gaya Disitu Kita Juga Akan Ingat Kejadian Selain Itu Kita Juga Ingat Kepada Kebajikan Kebajikan Sifat Luar Buddha Seperti Yang Kita Ulang Di Kita Kita Ulang Disitu Sampai Mungkin Kamu Berapa Hari Disitu Atau Saya Berapa Hari Disitu Atau Satu Hari Saja Misalnya Waktu Karena Kita Mungkin Juga Bisa Keliling Empat Tempat Itu Juga Memperlukan Waktu Kita Disitu Kita Siapkan Batin Kita Kalau Ada Persembahan Apa Kita Juga Bisa Persembahkan Disitu Itu Tentang Kejadian Yang Ada Di Buddha Gaya Setelah Kita Kemudian Kita Tempat Pertama Sang Buddha Membabarkan Dama Atau Dama Caka Pawatana Sutta Dimana Di Taman Rusa Isipatana Nah Disitu Kita Juga Ingat Kejadian Apa Peristiwa Apa Yang Pernah Terjadi Disini 2600 Tahun Yang Lalu Buddha Pernah Membabarkan Dama Caka Pawatana Sutta Kotba Kota Pemutaran Roda Dama Yang Pertama Kepada Siapa Lima Orang Petapa Kepada Siswa Pertama Yang Di Dunia Yaitu Kondana Kemudian Siswa Siswa Yang Lain Disinilah Adanya Dama Kalau Tidak Ada Tempat Ini Tidak Ada Ajaran Sang Buddha Karena Sang Buddha Tidak Akan Mengajarkan Kalau Tidak Ada Tempat Ini Kita Ingat Oh Ya Inilah Buddha Pertama Kali Mengajar Dama Kepada Lima Pertapa Para Dewa Juga Senang Bersuka Cita Bukan Hanya Di Orang Orang Yang Ada Disini Bukan Hanya Dewa Yang Ada Di Alam Semesta Ini Tapi Bisa Sepuluh Ribu Tata Surya Bisa Gabung Disini Mendengarkan Ajaran Sang Buddha Ini Bersuka Cita Jadi Kita Juga Ingat Oh Disinilah Tempat Yang Patut Kita Yakini Disinilah Kejadian Buddha Membabarkan Dama Turunnya Dama Disini Jadi Kita Juga Akan Konsentrasi Disitu Seperti Ingat Kejadian Yang Ada Disitu Kemudian Yang Terakhir Yaitu Di Kusinara Di Kusinara Juga Kita Lihat Kusinara Peristiwa Apa Yang Terjadi Disini Oh Buddha Parinibana Atau Mencapai Maha Parinibana Atau Dalam Bahasanya Orang Biasa Itu Meninggal Dunia Tapi Berbeda Dengan Seorang Buddha Kalau Seorang Buddha Itu Adalah Maha Parinibana Itu Bahwa Beliau Sudah Tidak Dilahirkan Lagi Itu Kalau Kita Ingat Kejadian Apa Disini Saya Ingat Saat Saya Membaca Riwayat Agung Dari Para Buddha Atau Sang Buddha Ini Saya Ingat Selama Tujuh Hari Jasad Dari Sang Buddha Ini Belum Bisa Terbakar Belum Bisa Dipakar Oleh Siapapun Karena Menunggu Yang Arya Kasapa Oh Setelah Yang Arya Kasapa Nama Sekara Tiba-tiba Api Langsung Muncul Sendiri Langsung Tanpa Ada Yang Membakar Jadi Kita Ingat Kejadian Itu Sampai Di Pembagian Reliknya Juga Disini Dibagi Pertama Relik Sang Buddha Dibagi Jadi kita Inilah Buddha Memberikan Wajangan Terakhir Juga Memberikan Wajangan Kepada Siswanya Bahwa Disuruh Kita Bersemangat Untuk Mengikiskan Kelisah Dan Disini Kita Harus Belajar Juga Kita Harus Mengikuti Pesan Dari Sang Buddha Jadi Kita Juga Hormat Disitu Walaupun Sekarang Tinggal Wiharanya Yang Ada Misalkan Buddha Dalam Posisi Mahaparin Hibana Kita Ingat Disitu Juga Kita Bisa Memberikan Persembahan Apa Saja Disitu Kita Bisa Kalau Misalkan Disitu Yang Biasanya Umat Membawa Misalkan Kain Apa Kita Juga Bisa Siapkan Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Kita Bisa Beli Bunga Yang Ada Disitu Kita Persembahkan Kita Ingat Kejadian Disitu Kita Ingat Peristiwa Sang Buddha Mahaparin Hibana Disini Dan Di Tempat Inilah Buddha Mahaparin Hibana Jadi Empat Tempat Inilah Di Taman Lumbini Di Buddha Gaya Di Tamarusa Istifatanya Di Kusinara Ini Yang Empat Tempat Disebutkan Sang Buddha Harus Datang Siapapun Yang Datang Dengan Keyakinan Dengan Pikiran Penuh Cinta Kasih Setelah Meninggal Dunia Akan Lahir Di Alam Bahagia Jadi Ini Pesan Sang Buddha Disitu Juga Di Mahaparin Hibana Sutta Apakah Ada Tempat Tempat Yang Selain Masih Banyak Tempat Yang Selain Empat Tempat Itu Itu Yang Dikatakan Sang Buddha Hanya Yang Besarnya Saja Yang Paling Utamanya Disitu Kalau Pak Guru Bisa Hanya Satu Tempat Kepada Buddha Gaya Bisa Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Mau Kesana Yang Cari Yang Dekat Kalau Kita Terbang Ini Ada Yang Berbicara Berkata Juga Bahwa Yang Paling Dekat Adalah Buddha Gaya Atau Buddha Gaya Karena Dari Indonesia Ketahalan Ke Buddha Gaya Dekat Kalau Tempat Tempat Kita Mampu Kita Bisa Ke Empat Tempat Kalau Tidak Bisa Saja Satunya Bisa Kita Jadi Kejadian Kejadian Itu Kejadian Yang Berhubungan Langsung Dengan Kehidupan Sang Buddha Kejadian Yang Pernah Terjadi Pada Jamannya Sang Buddha Sehingga Kita Datang Kesan Mengenang Sifat Sifat Lurus Sang Buddha Karena Buddha Kita Bisa Hidup Bahagia Karena Sang Buddha Yang Menemukan Dhamma Ini Saya Dengan Penuh Keyakinan Datang Ke Empat Tempat Tersebut Jika Kita Berbicara Tentang Penghormatan Apakah Terdapat Perbedaan Cara Menghormat Umat Buddha Yang Ada Di Indonesia Dengan Umat Buddha Yang Ada Di India Tentang Penghormatan Itu Kan Ada Empat Ada Empat Macam Ada Bisa Namaskara Ada Juga Bisa Pertaksina Ada Bisa Utana Ada Samicikama Juga Nah Kalau Tentang Penghormatan Itu tergantung Daerah Masing-masing Salah Satu Contoh Kalau kita Menghormat Sikap Anjali Atau Nama 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 Sikap Atau Pradak Pradak Sina Kita Bisa Ada Yang Malah Kita Lebih Luar Biasanya Lihat Cantah Salah Satunya Mungkin Di Orang Nepal Atau Tibet Sanya Pada Saat Datang Ke India Kalau Kita Misalkan Ini Terbang Lewat Pesawat Ataupun Lewat Darah Juga Pakai Kendaraan Ada Disana Menghormat Datang Ke India Itu Setiap Tiga Langkah Dia Sujud Setiap Tiga Langkah Lagi Sujud Sampai Hari Apa Sampai Dari Tibet Datang Ke India Lama Sampai Begini Langsung Tidur Begitu Itu Cara Menghormat Mereka Itu Cara Yang Berbeda Juga Jadi Setiap Berapa Langkah Pernah Lihat Di Youtube Kita Sampai Kaku Luar Biasa Keyakinannya Mereka Sampai Begitu Kalau Kita Sampai Sampai Mereka Pakai Alas Jalan Berapa Langkah Sujud Bukan Sujud Sampai Begini Berdiri Lagi Berapa Langkah Lagi Kalau Kamu Mampu Tidak Bisa Dari Depan Pintu Sini Sampai Masuk Kesini Saja Itu Sudah Terasa Berat Apalagi Dari Tibet Ke India Luar Biasa Itu Keyakinannya Jadi Cara Menghormatannya Setiap Daerah Juga Berbeda Kalau Kita Indonesia Indonesia Di Indonesia Di Indonesia Penghormatannya Juga Ada Jaran Sang Buddha Yang Seperti Itu Juga Ada Tapi Tidak Kedatang Kesana Seperti Itu Kamu Pernah Pernah Menjumpai Yang Di Gorontalo Saja Orang Yang Menama Sekaranya Seperti Itu Sejauh Ini Belum Belum Kalau Pendatang Saya Juga Sudah Sering Kalau Yang Datang Ke Gorontalo Misalkan Datang Ke Wihara Dia Kalau Kita Sudah Namaskara Dia Sudah Begitu Langsung Sampai Menosok Tidur Ada Juga Begitu Nah Disini Ada Juga Kita Lihat Satu Orang Kalau Yang Orang Gorontalo Pernah Datang Lihat Namaskaranya Begitu Jadi Itu Cara Penghormatannya Berbeda Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Menghargai Perbedaan Kita Menghargai Cara Penghormatan Yang Berbeda Itu Tergantung Dari Keyakinan Mereka Masing-masing Jadi Berbeda Cara Penghormatannya Nanti Kita Akan Lanjutkan Pak Ditahan Dulu Dan Pemirsa TVRI Kita Akan Kembali Setelah Jedha Pariwara Berikut Ini Tetaplah Di Hikmah Buddhis Pemirsa Kembali Lagi Dalam Acara Hikmah Buddhis Dan Masih Dengan Tema Yang Sama Yaitu Dhamayatra Nah Pak Tadi Kita Sudah Membahas Penghormatan Perbedaan Penghormatan Antara Umat Buddha Di Indonesia Sama Umat Buddha Di Tibet Ataupun Di India Nah Tadi Kan Pak Guru Bilang Bahwa Penghormatan Dari Umat Tibet Itu Sepertinya Tiga Kali Langkah Kemudian Sujud Nah Apakah Mereka Juga Membacakan Parita Dan Meditasi Kalau Tentang Cara Penghormatan Itu Sesuai Dengan Daerah Masing-masing Ada Juga Yang Seperti Itu Dia Juga Baca Paritanya Mereka Atau Alirannya Disitu Jadi Ada Tentang Tata Caranya Mereka Kalau Kita Seperti Nama Sekarang Bilang Arahang Sama Sang Buddha Bahwa Kita Sujud Mereka Juga Begitu Bisa Mengucapkan Kata-kata Yang Sesuai Dengan Tradisinya Mereka Jadi Melakukan Penghormatan Seperti Ajaran Mereka Juga Kemudian Apakah Apakah Mereka Melaksan Meditasi Agama Buddha Kan Intinya Meditasi Juga Jadi Tentang Penghormatan Itu Caranya Saja Atau Tata Caranya Saja Berbeda Tapi Tujuannya Nanti Kita Sama Begitu Jadi Kita Lihat Bahwa Semua Diajaran Sang Buddha Itu Menekankan Juga Pada Meditasi Juga Meditasi Pun Juga Ada Objeknya Yang Banyak Bukan Hanya Satu Kalau Kita Yang Dama Yatra Kita Bahas Disini Kita Bisa Meditasi Mengulang Kata Kata Buddha Mengulang Sifat Sifat Luhur Dari Sang Buddha Jadi Kalau Mereka Tentang Kata Yang Lain Sesuai Dengan Tradisi Atau Daerah Mereka Masing Masing Jadi Ada Berbagai Hal Yang Berbeda Di Setiap Orang Daerah Masing Masing Melakukan Pacara Atau Penghormatan Secara Itu Jadi Ada Ada Tentang Perbedaan Dan Yang Dilakukan Pada Saat Melakukan Puja Itu Atau Namaskara Itu Atau Penghormatan Itu Bagaimana Tanggapan Pak Guru Mengenai Seseorang Yang Pergi Ke Wihara Saja Tidak Pernah Melakukan Penghormatan Di Wihara Saya Tidak Pernah Tapi Dia Bisa Ke India Bisa Datang Ke India Bisa Pergi Ke Tempat Contohnya Empat Tempat Itu Kira-kira Bagaimana Tanggapan Pak Guru Kalau Kita Sebagai Manusia Biasa Kalau Seperti Saya Saya Harus Melihat Mereka Dengan Meta Melihat Dengan Meta Bahwa Saya Juga Akan Turut Bergembira Mereka Juga Bisa Datang Ke India Tapi Mengapa Dia Tidak Bisa Datang Ketempat Yang Dekat Seperti Ini Itu Haknya Mereka Tapi Tangkapannya Seharusnya Kalau Menurut Saya Seharusnya Keyakinan Itu Diawali Dari Diri Sendiri Dulu Bukan Keyakinan Yang Timbul Dari Luar Terkadang Itu Orang Yang Suka Melakukan Perjalanan Itu Karena Egonya Tinggi Atau Gengsi Atau Jangan Lain Tetapi Keyakinan Belum Tumbuh Kalaupun Dia Sudah Tumbuh Misalkan Sudah Pernah Ke India Pernah Dhamayatra Ke Candi-candi Yang ada Indonesia Juga Dilakukan Ke Negara-negara Buddhis Juga Dilakukan Tapi Kenapa Dia Ke Bihara Saja Tidak Nah Itu Adalah Keyakinan Mereka Belum Tunggu Mereka Hanya Ikut Tentang Gaya Saat Ini Saja Oh Masa Saya Kesana Tidak Bisa Itu Kan Biasanya Begitu Juga Jadi Kalau Sebaiknya Dalam Diri Umat Buddha Itu Kalau Mau Benar-benar Dengan Yakin Pandanglah Orang Dengan Penuh Meta Kemudian Sebelum Saya Juga Datang Ke India Juga Saya Juga Datang Ke Wihara Juga Atau Yang Dulunya Belum Pernah Kewihara Juga Tapi Sudah Ke India Disitu Timbul Keyakinan Seharusnya Sudah Balik Disitu Ketempat Asalnya Atau Di Negara Asalnya Atau Contohnya Disini Atau Dimanapun Juga Sudah Lebih Yakin Dimana Ada Sang Buddha Dimana Ada Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Sang Buddha Beliau Akan Datang Jadi Sebaiknya Kalau menurut saya Harus Karena Apa Kita Ke India Itu Itu Karena Keyakinan Kita Ke India Jalan Jalan Juga Tidak Apa Tapi Kalau Yang Kedama Yatra Itu Dengan Penuh Keyakinan Kita Laksanakan Nah Setelah Pulang Ke Indonesia Kita Lihat Di Sekitar Kita Dama Yang Harus Bagaimana Bukan Dama Harus Ketempat Suci Tapi Dama Kepada Sosial Kepada Orang Apakah Saya Sudah Baik Dengan Keluarga Saya Adakah Saya Sudah Baik Dengan Diri Saya Adakah Saya Sudah Baik Dengan Tetangga Tetangga Saya Adakah Saya Sudah Baik Dengan Sosial Saya Jadi Kita Harus Lihat Kalau Saya Sudah Kesaatan Saya Harus Bisa Mendekatkan Diri Kepada Buddha Jadi Setiap Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Sang Buddha Harus Datang Kesini Kalaupun Tidak Apa Laksanakan Saja Di Rumah Di Rumah Kita Tidak Tau Maka Kita Suruh Pandanglah Kita Dengan Penuh Meta Siapa Tau Dia Di Rumah Lebih Baik Dari Saya Siapa Tau Dia Lebih Mempraktekan Ajaran Sang Buddha Di Rumah Kepada Tetangga Yang Tidak Saya Tahu Nampak Kasat Mata Mereka Ah Masa Ini Jadi Kita Buatlah Pandangan Dengan Meta Melihatlah Dengan Cinta Kasih Kita Lihat Dia Lebih Baik Dari Saya Jangan Melihat Dengan Negatif Masa Sudah Ke India Tidak Pernah Kewihara Kan Sudah Negatif Harusnya Kita Penuh Dengan Meta Bersyukur Mungkin Dia Lebih Baik Dari Saya Saya Juga Harus Bisa Lebih Baik Dari Mereka Jangan Kita Berpandangan Yang Negatif Atau Terhadap Orang Itu Yang Buruk Kan Dalam Agama Buddha Karma Sendiri Yang Menentukan Jadi Kita Tidak Tau Kecuali Saya Bisa Membaca Pikirannya Naufi Ketua Bisa Membaca Pikiran Orang Lain Jadi Kita Lihat Seperti Itu Pandanglah Orang Seperti Dengan Pikiran Yang Belas Asih Dengan Cinta Kasih Sehingga Kita Tidak Membuat Karma Buruk Pada Diri Kita Tidak Juga Membuat Buruk Pada Orang Itu Adalah Haknya Mereka Sendiri Tidak Apa Itu Tergantung Darah Apakah Umat Buddha Diwajibkan Untuk Melaksanakan Dharma Yatra Nah Ini Bagus Sekali Pertanyaannya Apakah Diwajibkan Kalau Dalam Agama Buddha Itu Tidak Wajib Juga Karena Kita Tidak Disanapun Tidak Pergi Kesanapun Bisa Menjalankan Ajaran Sang Buddha Dimanapun Di rumah Kita Juga Bisa Misalkan Di rumah Ada Arca Buddha Kita Hormati Juga Disitu Kita Ulang Ajaran Sang Buddha Di rumah Kita Tidak Bisa Kesana Kita Di rumah Juga Kecuali Kita Kalau Mampu Kita Punya Keyakinan Yang Kuat Kita Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Dalam Tanamkan Dalam Batin Dalam Diri Saya Harus Kesana Misalkan Kayak Saya Begitu Saya Harus Kesana Kalau Mampu Ya Kalau Tidak Mampu Kita Buat Karma Baik Di diri Kita Ajaran Tempat Tempat Patut Di Kunjungi Empat Tempat Tempat Itu Apa Taman Lumbine Budagaya Kusinara Dan Taman Rusa Isipat Tangan Jika Tempat Itu Dikunjungi Biku Kata Yaitu Taman Taman Lumbine Budagaya Tamar Taman Rusa Isipat Tanah Dan Kusinara Jika Kita Penuh Dengan Keyakinan Kita Ada Niat Kesana Kita Juga Bisa Pergi Kesana Kalaupun Kita Tidak Mampu Kita Juga Membuat Batin Kita Disini Dengan Bahagia Dengan Selalu Mengulang Kebajikan Sang Buddha Dengan Mengulang Parita Buddha Nusati Setiap Hari Itu Juga Bisa Kita Membuat Lahir Di Alam Bahagia Jadi Kita Kalaupun Mampu Menjadi Umat Buddha Yang Bisa Pergi Ke India Mari Kita Bersama Sama Kesana Kalau Yang Bagi Yang Tidak Mampu Buddha Kita Akan Bahagia Di Kehidupan Saat Ini Juga Kita Akan Bahagia Di Kehidupan Yang Akan Datang Ini Yang Bisa Saya Simpulkan Tentang Kegiatan Dhamayatra Di Hikmah Buddhis Ini Semoga Dhamayatra Atau Empat Tempat Suci Yang Bisa Kita Kunjung Ini Kita Juga Akan Bisa Datang Kesana Itu Pun Kita Kalau Mampu Kalau Kita Tidak Mampu Mari Kita Bersama Sama Selalu Meningkatkan Batin Kita Kepada Buddha Dharma Dan Sangha Dalam Kehidupan Sehari Terima 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 Demikianlah Acara Hikmah Buddhis Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Luyo Tadi Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Saya Sanya Nufianti Korin Dan Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Akhir Kata Dari Saya Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Masuk Tadi 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 Sala Using 53 Dari Store Sala por Terima kasih.